Kandang dengan 3 juta setengah Menurutkan baliknya Ya kalau ngomong 1 tahun 2 tahun Gak bakal balik 10 tahun gak akan balik Jadi kita harus benar-benar 20 tahun ini kan Minimal Tapi dengan 20 tahun ini Kita mendapatkan kandang-kandang Yang memang betul baik Bagus Betul-betul proper Layak Worth it banget Untuk ayok kita Dan Dengan konduksi bangunan yang begini Metadusnya Minim sekali Sahabat Agri Mular Ketemu kembali dengan Pataka Channel Kali ini kami menghadirkan Seorang millenials Peternak millenials Peternak telur Tepatnya Ya kan Robby Kalau masih melihat Masih muda ya kan Apa tau sih 4 plus 4 plus Masih muda ya kan Mudah Musim muda loh kan Musim muda kita Jadi kan Robby ini Kenapa saya Kampilkan di Pataka Channel Pertimbangannya sangat luar biasa Saya bisa sampaikan Di Republik Indonesia ini Dari semua peternakan Ayam petelur yang ada di Indonesia ini Setahu saya Setahu juga teman-teman saya juga Hanya satu-satunya Yang membuat Kandang ayam petelur Seperti yang dilakukan oleh Pak Robby Yaitu Catch free Bebas angkar Bebas angkar Mengadopsi konsep Animal welfare Animal welfare Kalau bahasa sederhananya apa ya Kesejahteraan hewan Peri kehewanan Peri kehewanan Jadi Satu-satunya Kandang petelur Yang memiliki azas Azas tunggal Peri kehewanan Peri keayaman Itu yang di Kang Robby ini Jadi sistemnya itu Catch free Apakah seperti Catch free ini apa Dan nanti kita akan Bincang-bincang Teman-teman sebangsa setanah air Dimanamun kalian berada Jangan lupa klik subscribe Untuk dapat informasi yang lengkap Tentang biar pertenangan Oke Kang Robby Terima kasih sudah datang Selamat pagi siang Tentunya malam Tentunya malam Oh iya betul Kita mesti Mesti mengakomodis Saya mau Nanya dulu nih Kang kenapa Yang lain Ayam petelur itu Menggunakan sistem baterai Pak Kang pakai Catch free Bisa dijelaskan ya secara singkat Jadi intinya tuh Ceritanya simpel sih Kang Dulu tuh secara 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 Ya memang mungkin Udah jalurnya kali ya Jadi memang waktu itu Kita mulai Saya pun memulai Pertanakan Ayam petelur Memang Basisnya waktu itu Secara gak sadar Atau sudah di Sudah sadar Bahwa sadar Itu kita sudah ke arah Keesifikasi Karena waktu pertama Saya mulai itu Saya belajar dari Memang kandang Itu sistem dengan Kalau orang bule Ngomong Itu di Plitter Di plitter Plitter management Jadi kandang dengan sistem Dengan model sekamp Itu aja Dari situ Terus kemudian Saya belajar Memang Saya tunggu Mulai dari sana Saya secara Enggak tahu gimana Jadi ya mungkin Adanya ke sana Terus Kesini-sini pun saya pikir Jadi kini Kang Citai dulu Karena kita kan Masih belum tahu Jadi kita Belihara seperti Apa adanya Mending-mending biasa Saya tuh sama Pardanya itu Pake Baterai Gak Masih pakai Biasa Dibilih Tersekam Di bawah Cuma Ya Dalam perjalanan Saya belihara ayam Karena saya kan Di kandang Setiap hari Saya lihat Karyawan saya Itu Pasti Setiap Ada Ada Yang bisulan Ada Ada Yang bisulan Asalnya Ada Yang bisa Jadi merhatiin Karyawan Pertamanya Ayam Muda Begitu Terus Berhatiin Karyawan Ini Kenapa Ini Karyawan Ada Yang bisul Kenapa Bisul Nah Cari Punya Cari Ternyata Oh Ada Ternyata Ada Orang Yang Alergia Terus 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 Mulai Saya mulai Kenapa Orang Bisa Alergi Sama Telur Memang Kan Alergi Itu Intoleransi Jadi Saya Cari Tau Kenapa Oh Ternyata Sampai Saya Waktu Itu Kesehatan Oh Ayam Ini Kalau Mau Bikin Telur Yang Yang Alergi Ayam Ini Harus Dikasannya Dimuliakan Dibuat Benar-benar Si Ayam Ini Happy Kalau Kita Ngomong Happy Kita Penuhi Seluruh Kebutuhan Dasarnya Sampai Yang Terbaik Maka Dia Memberikan Terbaik Oke Jadi Prinsipnya Awalnya Dari Memerting Karyawan Kemungkinan Berarti Ini Ada Pengaruh Dengan Kondisi Kebahagiaan Hewan Betul Jadi Berpikirlah Gimana Caranya Ayam Itu Bahagia Asalnya Dari Seperti Biasa Saya Kembangkan Terus Gimana Sampai Ini Kasarnya Kepuasan Yang Hak Kiki Merah Jadi Ketika Membahagiakan Ayam Saya Sepakat Karena Video sebelumnya Pak Suwano Menyatakan Kunci Sukses Keberhasilan Ternak Itu Adalah Membahagiakan Ternak Setuju Sekali Setuju Sekali Pak Suwano Bicara Itu Bahagiakan Ternak Pasti Kita Akan Jadi Ketika Membahagiakan Ayam Apa Yang Harus Dibahagiakan Pertama Kandangnya Yang Kedua Makanannya Yang Ketiga Apa Lingkungannya Kebersihan Lingkungannya Semua Kita Harus Jaga Tiga Hal Dan Kandang Ini Ternyata Cache Biar Lebih Paham Tentang Cache Bisa Dijelaskan Secara Lebih Verbal Itu Berarti Mungkin Bahasa Sederhananya Kandang Broiler Dipakai Layer Sesara Mungkin Seperti Itu Kandang Itu Ya Yang Bisa Derempi Yang Gampang Betul Tapi Memang Bukan Cuma Begitu Kita Harus Lepas Jadi Sahabat Seringkali Melihat Pertanahan Ayam Broiler Yang Ayamnya Putih Putih Nah Sekarang Bayangkan Ayamnya Kek Coklat Seperti Coklat Kurang Lebih Seperti Tidak Seperti Itu Jadi Kalau Kita Lihat Di KCB Ini Memang Satu Dia Ada Di atas Permukaan Lama Betul Fungsinya Apakah Itu Supaya Isinya Amonia Itu Amonia 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 Itu Tidak Cepat Sampai Ayam Jadi Sekotoran Terus Kita Manage Kotorannya Perlu Baik Supaya Amonia Tetap Tidak Sampai Naik Oke Terus Kalau Kita Lihat Kalau Kandang Ayam Lepuk Memang Dengan Scam Betul Kalau Diakan Itu Saya Lihat Justru Di Kiri Kanan Bagian Pinggiran Saja Itu So Kita Kasih Slap Plastik Kenapa Skam Ditaruh Di Pinggir Oke Di Pajok Karena Itu Kita Memang Sudah Kan Saya Mulai Dari Tahun 2000 Sampai Sekarang Jadi Kita Sampai Aturan Kenapa Harus Sekam Itu Ada Di Pinggir Tengah Atau Kenapa Sekam Yang Harus Begitu Sedikit Banyak Yang Slap Karena Sekam Memang Dibutuh Ayam Habitat Natural Itu Kita Aja Musim Maningan Tiap Hari Ayam Sama Itu Yang Bukannya Pakai Sekam Sekam Kalau Yang Bingung Dia Lebih Senang Ya Terus Dan Itu Yang Sisanya Sebagian Besar Itu Kita Kasih Slap Slap Itu Isinya Dari Plastik Tapi Ada Kota 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 Kosong Kosong Itu Karena Memang Hayam Tiap Hari Ada Keluar Kotor Nah Dengan Adanya Slap Kotor Itu Kebawah Sehingga Tidak Memberikan Dampak Negatif Terat Ayam Menyihayanya Jadi Secara Sebagian Besar Kandang Kita Jauh Lebih Bersih Oke Jadi Itu Dari Kandang Di Pemuka Terus Habis Itu Kita Lihat Bamparan Penuh Dengan Ayam Dan Kita Perhatikan Kebahagiaan Ayam Dikasih Jantan Ternyata Iya Ini yang Tidak Pernah Kalau Ayam Biasa Ayam Ayam Biasa Bayangkan Ayam Petelur Ini Kan Jenis Selalunya Betina Betina Semua Kalau Masak Produksinya Berapa Berapa Tahun Satu Tahun Tengah Itu Kurang lebih Semuatu Mingguan Semuatu Semuatu Hampir Dua Tahun Hampir Dua Tahun Hampir Dua Tahun Bayangkan Ayam Dua Tahun Dikandangin Di Batre Tengah Jantan Cuma Masih Makan Doang Itu Pun Ber Diam Di Dalam Paling Berapa Sentimeter Persegi Berapa Kurang Kandang Batuk Biasanya 40x 60 Kurang lebih Itu 25 cm Panjangnya 20-30 cm 25 cm Panjang Untuk Satu Ekor Ayam Jadi Bayangkan Selama Kedua Tahun Ayam Itu Disitu Sementara Kalau Di tempatnya Kang Roby Ayam Bebas Berkiara Tapi Memang Ada Kandang Tapi Tidak Ada Batre Dan Disitu Ditaruh Jantan Biar Ada Kenikmatan Ayam Kita Bicara Multiment Pleasure Makanya Ayamnya Heavy Dikasih Jantan Kebutuhan Teng Itu Membunyai Kebutuhan Seks Juga Jadi Dia Petelur Dengan Heavy Bagus Kalau Ayam Petelur Kan Yang Dihasilkan Peternak Konvensional Lainnya Itu Kan Berarti Pasti Infertil Kan Ya Nah Kalau Ada Peluang Vertil Ada Peluang Vertil Jadi Kalau Ada Orang Yang Kalau Misalnya Saya Ini Kan Budi Ada Jantannya Kita Ambil Telurnya Terus Akhirnya Saya Ramin Itu Bisa Bisa Kemungkinan Bisa Nekas Tapi Saya Bila Saya Bicara Sama Orang Orang Kemungkinan Untuk Telur Produksi Kita Ini Untuk Menetas Kecil Sekal Kecil Sekal Biasanya Rata Rata Ini Menyang Beli Telur Itu Biasanya Penyimpanannya Biasa Taruh Antara Dua Misalkan Satu Di Kulkas Atau Satu Diluar Untuk Sebuah Sebut Telur Untuk Menjaga Yang Sudah Ada Embryo Dan Bisa Berkembang Itu Diperlukan Suhu Lebih Dari 20 Derajat Celsius Setiap Harinya Meningkat Dan Dengan Kelembaman Tertulur Dengan Suhu Yang Konstan Nah Sementara Kalau Kita Setor Di Secara Surah Makan Tangan Parmas Yang Bisa 30 Derajat Dingin Bisa Sampai Diting Duk Mati Sebenarnya Jadi Susah Sekali Oke Terus Ciri Khas Kandang Caj Ini Tadi Ayam Banyak Banyak Disitu Hilir Mudik Kesana Kembali Jalan Jalan Segala Macam Bertelurnya Dimana Kan Kalau Ayam Yang Pakai Bantret Loh Tututututut Ngelinding Gitu Ya Nah Ini nanti Bertelurnya Gimana Itu Kang Kita Siapin Tempat Bertelurnya Jadi Disiapin Siapin Tempat Bertelurnya Dan Kita Ajarin Kang Dia Kamu Nanti Waktu Bertelur Harus Disitu Itu Bisa Ya Bisa Bisa Intinya Kita Mesti Ngerti Bahasa Ayah Bahasa Ya Oke Jadi Dalam Kandang Itu Ada Tempat Bertelurnya Satu Kandang Rata-Rata Berapa Ekor Satu Kandang Kita Itu Populasinya Kurang lebih 10.000 10.000 Kalau 10.000 Misalnya Bentina Sederung Apakah Semuanya Harus Nyiapin 10.000 Tempat Bertelur Enggak Jadi Biasanya Kita Itu Dari 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 Pabrik Ada Spesifikasinya Jadi Biasanya Kita Pake Itu Satu Sangkar Dengan Ukuran Yang Kita Pakai Sangkar Itu Kurang Satu Sangkar Itu Bisa Memuat 50 Sampai 100 Ekor Tentunya Memang Tidak Mungkin Satu Lepas Satu Sangkar Dengan Ukuran Sekian 100 Ekor Masuk Karena Memang Dalam Dalam Lapangannya Dalam Prakteknya Memang Ayat Ini Betul Semua Tidak Bersama Enggak Jadi Ada Gilirannya Oke Jadi Kalau 10.000 Cukup Disiapin 10.000 Berarti Kalau Bagi 100 Berarti 100 Sangka Jadi 100 Sangkar Cukup Jadi Disediakan Sangkarnya Jadi Itu Agar Dan Ternyata Ada Juga Harus Memahami Agar Memang Si Ayang Mau Bertelur Bergantian Oke Terus Apalagi Yang Bisa Kita Lihat Dari Cirinya H-P Ini Oh Saya Lihat Conveyor Yang Jalan Oh Ya Itu Memang Itu Kan Kita Pengen Isinya Kita Pengen Menghasilkan Produk Produk Telur Kita Yang Isinya Punya Kualitas Dan Tepati Otomatis Tata Pembeli Telur Ini Pengen Telurnya Itu Bersih Jadi Waktu Dulu Kita Memang Mengambil Itu Kita Buat Sangkarnya Yang Diambil Dengan Manual Ternyata Kita Modernisasi Kita Rupah Jadi Dengan Sistem Conveyor Yang Sekarang Teman-teman Juga Bisa Lihat Nanti Dan Videonya Itu Telur Itu Ditarik Dengan Mesin Conveyor Supaya Si Telur Ini Jauh Lebih Bersih Bukan Artinya 100% Bersih Mas Ada Yang Kotor Sudah Jauh Berkut Jadi Itulah Cash Free Ayam Jadi Seperti Itu Terus Itu Kandang Jadi Membahagiakan Ayam Melalui Tadi Perekayasaan Kandang Ngomong-ngomong Nih Kalau Nggak Keberatan Nih Berapa Investasi Per ekor Ayam Untuk Kandang Yang Casual Ini Oh Untuk Tipe kita Ingin Membahagiakan Layaknya Kita yang bahagia Rumah pun Harus Bagus Rumah Bagus Pasti Harganya Lebih Makan Dengan Khususnya Pasti Ada Pasti Pasti Tiga Juta Lima Ratus Per Wow Ternyata Ini Kandang Maha Per ekor Investasi Kandang Tiga Juta Lima Tiga Juta Lima Tiga Bangunan Kandang Plus Mekanisasi Segala Macam Bangunan Kandang Mekanisasi Segala Macam Tiga Juta Lima Tiga Juta Lima Tiga Kandang Kandang Belum Masuk Kandang Ayam Lagi Oke Makanya Jangan Ditiru Oh boleh Aja Silahkan Kau Tiru Saya lebih Senang Kau Ditiru Kan Kau Ditiru Kau Ditiru Lebih Makin Banyak Karena Saya Masih Tau Kalau Kita Investasi Kandang Yang Konvensional Itu Paling Rp250 Rp300 Rp Perekor Ayam Ini Tiga Juta Sepengah Hampir Sepuluh Kalipat Bertatih Bener-bener Ini Kalau Rumah Relis Dengan Kita Pengen Memberikan Yang terbaik Untuk Ayam Membahagiakan Ayam Ini Bukan Hal Yang mudah Selamat Selamat Teguh 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 Kang Roby Mesti Relah Dijajah Dalam Tanah Unif Oleh Ayam Untuk Mengeluarkan Investasi Sebesar Tiga Juta Setengah Pasal Hanya Gini Untuk Tengah Oke Kita Bisa Kita Sekarang ketawa Ketawa Ini Orang Pertama Tengah Saya Bayangin Apa Pertama Tengah Teluknya Gitu Juga Oke Gini Kang Kalau kita bicara Mengenai Memang Secara Investasi Secara Yang 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 selamat menikmati